Halo, hari ini kita mau bikin vlog di kampus gue UIN Jakarta. Kita mau cobain jajanan-jajanan UIN yang menurut kita sehat nggak sehat, yang penting enak. Titan ya, dadah! Nah, sekarang kita mau beli bakal bun. Berapa? 10 ribu. Jambur somai nggak? Jambur somai Batagor sama kol. Nah, sekarang minumannya enak dulu ya, Bapak. Itu yang kita itu. Esnya jangan banyak-banyak, Bang, yang kecil. Yang kecil. Tuh, 8-8. Tawa-tawa. Oh, diaduknya, Bang. Tuan. Iya, mantul. Kan saya ujian, Bang. Siap. Di doang yang juara ini. Sini nggak? Bukan ya, seluruh gulung katanya. Buat di acara pameran pembukaan gitu. Wih, udah-udah, jangan diganggu Set, 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 set Kayak ngikutin ini Ngikutin apa, ngikutin widinya gitu Hmm, widi Hmm, enak Gak kangen kalau dibisa Gokil Gokil, gokil, gokil Saos ya, usah pake bumbu Pake saus, saus kak? Iya, saus aja Saos aja kan? Bikin aja dah, dah Oh, seram Next, kita mau membeli Mertabak chen Chene, jadi mertabaknya tuh Pake Telur, dan Daun bawang Dan Dan Itu ada Bumbu-bumbu Eh, eh Nah, terus Abis itu Masukin Bumbu-bumbu Bumbu-bumbu Berapa bang? 5.000 Hah? 5.000 5.000 Saos pake? Eh, pake dikit aja Kita dan Itu jarang Pake di fatalo ya? Ih Dari baru tau Baru tau Taraaa, di Bali Taraaa tadi kita udah belanja-belanja jajan-jajan di sekitaran Uwin dan kita sudah dapet jajanan yang menurut kita enak tapi belum tentu sehat hehehe kita tadi jajan apa aja adek tai-ti jadi tai-ti ini bukannya teh tai ya teman-teman tai-ti ini teh Thailand hahaha dan yang dum-dum Oh ya tapi bukan dum-dum tapi ini kayaknya kayak kawe-nya dum-dum gitu gengs namanya apa nih saya 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 Thailand namanya Thailand hahaha Thailand pocah kita beli ini betah-betah gorgor bata-bata gorgor Hai udah batagor terus-terus kita beli ini plastik nggak kita beli telar gulung ininya nggak kelihatan gengs sebentar ya iya terlagi direkam ya iya biasanya tuh ini kecil-kecil gitu kan biasanya kecil-kecil gitu kan dan tadi kita tuh gede-gede banget tuh telar gulungnya ya dan buat kalian yang pengen wirausaha wirausaha telar gulung merupakan keuntungan karena untungnya besar dan peminatnya banyak oh sama kita tadi beli martabak martabak Mertabak roti cane-cane gitu enaknya bukan mertabak cane tau kayak martabak telur doang Oh ya mertabak telur ini harganya 5.000 tapi enak guys ya udah kita cobain ya sekarang kita pertama sekarang kita mau nyobain ini tapi sebenarnya rasanya lebih enak tau dari ini dum-dum ini tuh harganya murah harganya 16.000 dapet dua yang gede-gecil kayaknya ini 6.000 itu 10.000 Nah kalau kalian mau beli dum-dum atau enggak semacamnya itu tuh harganya sekitar 20ribuan gengs wuuh hanya ada di ini 6ribuan sekarang kita mau cobain makanan ini itu yang pake bihun ya coi ini dulu ini dulu ini dulu ini dulu biasanya kalau di blok emi itu kayak gini tuh 2000 tuh enggak ngomongin orang terus enggak seneng banget orang enggak lagi dia ke kampus pake blush on enggak apa-apa orang dia punya kok oke kalau dia nggak punya pun dia nggak bakalan pake blau juga aneh aja nggak boleh ngomongin orang di video astagfirullahaladzim nggak apa-apa di video ini boleh ngomongin orang jadi diri sendiri aja ya ambil inilah sambil terus kita nyobain ini nih ih masa berminyak gitu gengs nggak makan ini pake kertas minyak minyak tuh bikin jerawatan tapi gimana ya kalau tanpa minyak tuh nggak bisa hidup juga nggak bisa rebus-rebus tapi makanan jadi hambar gitu nggak bisa ngerempin tadi kan udah telurnya telur lagi Oh Allah bisulan dah kita kelihatan nggak jadi kita udah makan telur-telur cobainnya telur lagi yang ketiga apa enggak kata-kata siap-siap kita bakalan bisulan temen-temen yakin mitos itu bener ya enggak tahu enggak bener maksudnya mitos kalau banyak makan telur bisulan kalau bisulan bisulan aja sih ya sebenarnya tuh makan telur tuh buat orang-orang yang nggak bisa makan ayam jadi makan telur-telur pada nggak makan ayam makan anaknya aja iya apa-apa daripada makan tahinya ayam enggak suka nggak lo ini iya suka enak enak eh kegedean kayak apa aja yang berbahan telur tuh kayak enak tuh Hai enggak enggak setiap makan tuh kita harus minum biar makanannya nggak nyangkut di tenggorokan sama halnya kayak enggak ngut kalau got itu banyak sampah nih barat ngorongan kita nih gue harus didorong gitu biar pakai air waaah masih ada batagor jajanan kita i banyak i jajanannya i oh my god tapi cuman ngabisin berapa enggak nyampe 50.000 enggak nyampe 50.000 gengs tapi itu udah banyak banget dan kenyang banget buat kalian yang mau jajan mendingan ke uwin deh karena dengan uang yang minim kalian bisa dapet yang maksimal ini enggak pasti kayak setiap kampus itu pasti ada kayak tempat-tempat jajannya gitu disambil kampusnya dan setiap kamu suka punya jajanan favorit gitu Pak Iya jadi jajanan favorit kita itu yang pertama ini batagor nah batagornya itu buat kalian yang mau nah ada batagor deket pintu ada batagor yang kalau mau beli batagor yang jangan-jangan pokoknya gitu pokoknya yang itulah yang kayak gini nih bungkusnya nih sama-sama nah kalau yang lalatnya paling banyak itu yang paling enak ya guys itu yang paling kotor perkayaannya deh bukan yang paling enak enak soalnya kalau pas makan salat terus lambungnya tuh nggak nyerima gitu gengs enggak so iya kan nggak suka muntah nggak suka sayur tuh dia apalagi dia nggak suka sayur itu yang baik-baik tau kanopi kenapa bentuknya begitu oh iya penilaiannya menurut kita enak-enak karena itu jajanan favorit kita itu dia jajanan favorit kita yang ada di win yang sebagian ada di daerah Masjid Matuloh yang sebelahnya lagi ada di pesangkran buat kalian yang mau berkunjung apa uwin jangan lupa jajan di tempat itu dan cobain semuanya karena nggak gua mampu endas en das ayah suwi kum